Persib Bandung harus puas bermain imbang dua sama saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1 Indonesia Terlebih dahulu Dewa United cetak gol di menit 35 lewat Ahmad Rusadi asis dari Majed Osman Dan Dewa pun bisa cetak gol kedua meninggalkan Persib Bandung lewat Alex Martins di menit 59 asis dari Asep Berlian Dan Persib Bandung bisa perkecil keadaan lewat Irianto menit 63 memanfaatkan bola mati dari tendangan clock dan fighting spirit dari Persib Bandung Respect bisa samakan kedudukan dua sama lewat Ezra Walian di menit 90 plus perpanjang waktu 2 menit dari situasi bola mati Dua gol Persib Bandung bukan dari open play Kalau kita bicara identitas khas dari Coach Luis Mia permainan dari kaki ke kaki build up dari penjaga gawang back pemain tengah sampai dengan lini depan Nah permainan tersebut sulit untuk bisa dikembangkan oleh pemain-pemain Persib Bandung Oke sebelum lebih Jio aku gak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya Oke ada banyak yang mendem aku ataupun yang mentek aku teman-teman di kolom komentar di beberapa postingan pecinta sepak bola Indonesia ketika membahas pelanggaran Ataupun keputusan wasit dilaga Persib menghadapi Dewa United ini Oke yang paling banyak ditanyakan udah pas gak itu keputusan wasit ketika tackle dilakukan asep berian ke posisi Irianto Nah saat tackle tersebut dilakukan gak ada kartu dikeluarkan oleh wasit yang bertugas Oke sebelum kita bahas dari sisi regulasi keputusan wasit Aku ingin garis bawahi dulu Setiap aku membahas keputusan-keputusan wasit itu koridornya ke law of the game Gak ada conflict of interest gak ada conflict kepentingan ketika aku membahas keputusan-keputusan wasit di Liga Indonesia Cenderung kalau misalnya aku bahas dulu-dulu ya teman-teman aku gak mau bicara dekat-dekat ke belakang Dulu-dulu lah aku berpikir itu ada yang bilang wah ini pendukung ini abang ini nih Ini pendukung ini abang ini nih Jadi setiap minggu ketika aku bahas keputusan-keputusan wasit ganti-ganti tim yang aku favoriti dituduh oknum-oknum tertentu Jadi itu aku garis bawahi dulu Kemarin lagi bahas laga Indonesia menghadapi Thailand Nah disitu pemain Indonesia mendapatkan kartu merah Aku bicara sesuai dengan koridor law of the game Disebutkanlah aku sebagai pendukung timnas Thailand Nah jadi untuk ketidakseimbangan Aku selalu merujuk kembali ke law of the game Jadi kalau kita bicara sesuai dengan law of the game Itu pasti tidak akan lari dari sportivitas Oke kita bahas fall yang pertama Apakah keputusan wasit sudah tepat Nah disini tackle dilakukan oleh Asep Berlian ke posisi Rahmat Irianto Ini yang paling banyak aja ya Yang ditanyakan kepada aku lewat Instagram aku Atomi underscore Deski Apakah keputusannya sudah tepat Nah perlu teman-teman ketahui Ini termasuk jenis ataupun nama pelanggarannya Serious fall play Kalau di law of the game Ini kategori bab disiplinary action Oke kalau kita bicara serius fall play Bagaimana cara menentukannya Ada tiga Yang pertama menggunakan tenaga berlebih disini Menggunakan tenaga berlebih Yang kedua kaki strike Yang ketiga pengenaan bagian telapak kaki Yang impactnya bisa mengakibatkan cedera Nah kalau kita bicara case ini Harusnya wasit memberikan kartu merah kepada Asep Berlian Nah ini pun pernah kejadian baru-baru ini Sempat kita angkat lewat kanal Youtube Tommy Deski Saat Man United menghadapi Soton Nah disitu Kasimiro melakukan tackle yang serupa Seperti apa yang dilakukan oleh Asep Berlian Nah di Liga Inggris karena ada far Ingat karena ada far Dan disaat itu wasit pun meng-cross check langsung Ke posisi monitor par Langsung memberikan kartu merah kepada Kasimiro Tanya yang besar muncul Rugi persiap lah Ya iyalah rugi Tapi kita gak hanya bicara dari aspek rugi atau tidaknya aja Kecenderungan Ini udah banyak banget kita bahas Serius-serius fall play Seperti kejadian Asep ke posisi Irianto ini Yang tidak langsung diberikan kartu merah Oleh wasit Liga 1 Indonesia Ke pemain yang melakukan tackle Aku ingat banget kejadian Alexis Mesidoro Pemain dari Persis Solo Di tackle Serius fall play juga Kategori pelanggarannya At all tidak kartu merah Kemudian saat laga PSM menghadapi Persita Tangerang Kalau aku gak salah disitu ada momen serius fall play Yuran Fernandez menghadapi pemain Persita nomor 32 Pemain Persita nomor 32 Melakukan 3 kategori Untuk menentukan serius fall play tadi Disitu tidak ada kartu merah Malah Yuran Fernandez Yang diberi wasit kartu kuning Karena ya reaksinya protes Berlebihan Nah ini yang kita bahas sebelum-sebelumnya Law of the game Law of the game Ini harus sih Dipahami Sepenuhnya oleh wasit yang bertugas Kita lihat ke depannya Gimana Kemudian Ada juga yang bertanya Apakah keputusan wasit untuk memberikan kartu kuning kedua Ke posisi Pebri Haryadi sudah tepat Ketika menghentikan pergerakan Egi Molana Pikri Jadi keputusan wasit di momen itu sudah tepat Nah kalau istilah law of the game-nya Itu stop promising attack Kalaupun aku pernah diskusi dengan beberapa mantan wasit FIFA kita Ada yang menyebutnya breaking promising attack Nah disitu Pebri Haryadi menghentikan pergerakan dari Egi Molana Pikri Yang berusaha mendapatkan bola Jadi selayaknya memang mendapatkan kartu kuning Tapi karena Pebri Haryadi sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning Otomatis mendapatkan kartu merah Hal ini pernah juga terjadi di laga Indonesia Di kualifikasi ya teman-teman Kalau aku nggak salah di piala AFC U23 Oke kita bahas laga Persib menghadapi Dewa United Nah kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti diskusi kita Di Precision Kan sempat Persib Bandung melakukan uji coba Dengan Dewa United Saat itu Persib menang dengan skor 2-1 Kalau kita bicara pendekatan Yang dilakukan oleh Persib Bandung bersama Luis Mia Itu serupa dengan apa yang terjadi di kompetisi Liga 1 Indonesia Persib Bandung di Precision saat menghadapi Dewa Mempertahankan lebih memperhatikan Lini pertahanan Menjaga jarak antar lini Lini belakang, lini tengah, sama lini depan Nah di laga Persib menghadapi Dewa Di kompetisi Liga 1 Kita lihat Pendekatannya serupa juga Memperhatikan compact defense Rapat padu padat Pertahanan Yang dimiliki oleh Persib Bandung Dan terlihat Dewa United akhirnya lebih banyak menguasai bola di laga ini 54% berbanding 46% Sama juga Seperti di laga uji coba Persib menghadapi Dewa Dewa lebih banyak menguasai bola Nah ketika Persib Bandung Mencoba fokus Menjaga pertahanan Kesalahan-kesalahan individu Dilakukan oleh Persib Bandung Kita lihat goal pertama Dewa United ke gawang Persib Bandung Itu harusnya tidak Bisa terjadi Ada miskoordinasi Siapa menjaga siapa Antara Alberto Rodriguez Dengan satu pemain Persib Kalau nggak salah Aku Irianto teman-teman Dan berimbas Ahmad Rosadi Tidak ada yang mengkawal Nah Memang Sebelum Alberto Rodriguez Menghadapi Dewa United ini Sempat Ia melontarkan statement Ke awak media Butuh adaptasi Bagi Alberto Rodriguez Seberapa lama adaptasinya Ya mungkin bisa teman-teman Tulis di kolom komentar Layaknya berapa lama Dan Alberto Rodriguez Mention juga Bahwa Liga Indonesia Kebanyakan lari Aku bukan katakan Nggak boleh lari Tapi you know lah Kebanyakan lari Yang aku maksud Ini apa Yang dimaksud oleh Alberto Rodriguez Ini apa Dan itu disampaikan oleh Banyak pemain asing kita Liga Indonesia Kebanyakan lari Seperti Taise Marukawa Eber Besa Ali Sesai Pemain lokal kita Dayanto Basna Dan seterus-seterusnya Nah Sempat loh Ini bahan perhatian nih Parshat Nur Pernah trial di PRC Bandung Ia melontarkan hal demikian Di Liga Indonesia Banyak lari Permainan Satu dua sentuhan Memanfaatkan ruang Ya Posisional play Kurang lebih seperti itu Nggak terlalu kontinu Nggak begitu Masif untuk digunakan Sehingga Kita lihat Parshat Nur Di PRC Bandung Nggak begitu istimewa Dan tidak bisa lama Memperkuat PRC Bandung Dan ketika Indonesia Menghadapi Afghanistan Malah tampil Nampak Permainan dari Parshat Nur Nah Kita pun harus berpikiran Lebih jauh teman-teman Nggak bisa kita katakan Seorang pemain itu Jelek Buruk Ketika dia main Di Liga Indonesia Nggak bisa menampilkan Sesuatu yang luar biasa Ini kita bicara Adaptasi Lagi Banyak kan Pemain asing Di luar bagus Masuk ke Indonesia Nggak bagus Sebaliknya juga Ada pemain asing Yang nggak bagus Di Liga luar Datang ke Indonesia Malah gacor Coach Luis Mia Bersama PRC Bandung Gunakan pola 1-3-4-2-1 Atau 1-3-4-3 Nah di belakang Ada Teja Pakualam 3 back Alberto Iqbunevo Quivers 3 back tinggi Tapi Kelemahannya ada Di 3 back ini Speed Yang mereka miliki Nggak heran Akhirnya Pemain-pemain Dewa United Sering memanfaatkan Bola-bola panjang Di back line Yang dimiliki oleh Persib Bandung Untuk apa? Mengekspos kecepatan 3 pemain ini Nggak cepat-cepat Di tengah ada Klock Irianto Di kanan ada Rian Kurnia Di kiri ada Pebri Haryadi Depan Beckham David Ciro Lagi aku Lini tengah Persib pun Nggak istimewa Di laga ini Kreativitas nggak ada Seperti Laga Musim lalu Di akhir-akhir kompetisi Luis Mia bersama Persib Hilang kreativitas Dan terlihat Sisi build up Open play 1-2 Sentuhan pun Nggak begitu cair Dari sektor tengah Akhirnya dari Sayap kiri Ataupun sayap kanan Menjadi alternatif Angkatan bola Yang dilakukan oleh Pemain Persib pun Nggak Begitu Ideal Nah sedangkan Ring-ring bersama Dewa United Gunakan pola 1-3 5-2 Atau 1-3 4-1-2 Di belakang ada Sony Dipimpin oleh Risto Ini gacor mainnya Beberapa kali Intercept Blocking yang ia lakukan Luar biasa Rusadi Good Game Satu goal Agung Manan Seperti apa yang ia lakukan Di PSM Makassar Determinasi Asep Berlian Ya ini tadi Style Asep Berlian Apakah ini Hal baru Kalau kita lihat Gaya permainan Asep Berlian Tentu tidak Musim-musim Lalu juga Gaya-gaya Asep Berlian Seperti itu Ricky Kambuaya Kemudian ada Alta Balah Di kanan ada Adi Setiawan Nah disini Egy Molona Pikri berada Di belakang Dua striker Dari Dewa United Majad Osman Dan Alex Martins Nah Kan sudah Aku sampaikan tadi Di laga ini Lebih banyak kelihatan Struktur defense Yang dibentuk oleh Luis Mia Seperti apa Quivers akan naik Igbo Nevo akan naik Alberto akan naik Febri turun Rian Kurnia turun Ciro turun Bekamputra turun Oke Oke Nah disini yang aku Sampaikan tadi Persib Bandung Seperti laga Di precision Menghadapi Dewa Menjaga jarak Antara belakang Tengah sampai depan Gak terlalu agresif Untuk melakukan Pressing 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 Nah ketika gak agresif Melakukan pressing Kelihatan Pemain dari Dewa United Dominasi dalam Menguasai bola Bahkan Aku mendengar juga Dari layar televisi Ring-ring Kalau aku tidak salah dengar Teman-teman Bilang Position Position Dan itu bisa diaplikasikan oleh Pemain Pemain Dewa Di laga ini Alta Balah akan Jaga sisi lebar lapangan Adi akan jaga sisi lebar lapangan Nah Asep sama Kambuaya ini Turun ke belakang Turun ke belakang Bergantian untuk Ambil bola Ya rutinan Kambuaya teman-teman Untuk bisa Menjembatani Antara lini belakang Tengah sama depan Opsi yang dilakukan oleh Dewa apa Yang aku sampaikan sebelumnya Memanfaatkan ruang Di belakang Lini Pertahanan Percing Bandung Long pass Long pass Long pass Long pass Jelas Tiga back dari Percing Bandung Tinggi besar Dari sisi speed Itu yang diekspos Nah untungnya Nggak ada kesalahan-kesalahan Dari sisi open play Ketika Dewa United Melakukan permainan Build up 1-2 sentuhan Kesalahan-kesalahan Tadi dia Dari situasi Corner kick Ataupun memanfaatkan Atau ada dari situasi Bola mati Yang dimanfaatkan Oleh pemain-pemain Dewa United Nah Kalau kita bicara Rapat padu padat Pertahanan Percing Bandung Bagus Open play Bisa diantisipasi Tapi masih ada Kesalahan-kesalahan Nah Lalu aku pun Teringat Dengan musim lalu Teman-teman Peresip itu Banyak sekali Kebobolan dari Bola-bola udara Khususnya dari Corner kick Tepatnya di awal musim Saat Robert Rene Albert Bersama Perse Bandung Nah itu Terjadi lagi di laga ini Nah kemudian ketika Dewa United Tidak bisa berhasil Memanfaatkan Backline Dari sektor Permainan diagonal Adi Lari mengejar bola Saat pemain Dewa United Memberikan passing diagonal Rusadi juga Ke posisi Alta Balah Oke Nah di sektor tengah Pemain-pemain Dewa pun terbilang Terkategori menang Teman-teman Asep Kambuaya Bantu oleh Egi Melona Pikri Menghadapi Klok dan Irianto Membuat Klok dan Irianto pun Lebih berhati-hati Keluar dari posisinya Sehingga ketika Keluar dari posisinya Terlihat banyak Space yang bisa Dimanfaatkan oleh Pemain-pemain Dewa United Nah kemudian ketika Dewa tanpa bola Mereka pun pakai pola 5-3-2 Alta turun Adi turun Oke Asep Kambuaya Egi Melona Pikri Cenderung beberapa kali Berada di sektor Di sini teman-teman Oke Seperti 5-3-2 Yang mereka Mainkan ketika Tanpa bola Ya walaupun Ada juga Aku lihat Seperti Di sini juga Egi Nah salah satu Sisi yang terlihat Lemah yang harusnya Bisa dimanfaatkan oleh PRC Bandung Yang saat Proses transisi Dari menyerang Ke bertahan Dewa United Nah Egi ini Kadang beberapa kali Muncul ruang Dari posisi yang harusnya Ia Tutup Ini pun sebenarnya Menjadi bahan pertanyaan Kembali ke posisi Luis Mia teman-teman Apakah dengan sistemnya sekarang ini Sudah capable Untuk terus digunakan Karena Jujur aja Kemarin di akhir musim Sama di awal musim ini Agak sedikit kesulitan ini Dengan sistem sekarang ini Dengan sistem Tiga back Maksud Luis Mia Pakai tiga back Kan salah satunya Yang ia sampaikan Memperkuat lini pertahanan Ya dari sisi open play Kuat banget Tetapi Dari situasi bola mati Dari situasi Yang harusnya tidak Bisa tercipta goal Nah disitu Nggak bisa dikontrol Dihandle Oleh Luis Mia Kesalahan-kesalahan Pemain terjadi Yang akhirnya Buyar Ketika buyarnya yang terjadi Mau nggak mau Pemain PRC Bandung Kan harus keluar Untuk bisa membangun serangan Nah saat membangun serangan Keluar Nggak ada kreativitas Ya Ujung-ujungnya Memanfaatkan kesalahan Ataupun bola mati Ya Ini terserah Coach Luis Mia Bagaimana nantinya teman-teman Tapi setidaknya dengan Fighting Spirit ini Good job untuk PRC Bandung Menghadapi Dewa United Yang secara Posisi pun sekarang Lagi oke-oke-nya Oke Sampai sini aja dulu teman-teman Videonya Bye